Ya, selamat pagi sobat-sobat Buto dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya, Bang Buto dalam channel Youtube saya Buto Antik Channel Pada konten kali ini, Bang Buto akan membahas terkait pusaka Pusakanya ini semacam golok jimatan Ini golok jimatan Dengan ukiran khas Kesultanan Cirepun Ya, dari bentuk warangkanya ini Warangkanya dari kayu kemuning ya Kayu kemuning tua ya Ya, dari kayu kemuning tua Ya, bisa dilihat ya Ini Termasuknya masih baru Saya pesenkan warangkanya yang baru Ke tukang merangginya ya Ya, ahli dalam ukiran kayu Ya, ini diukil Sesuai Zaman pusaka ini Ada Yaitu era Kesultanan Cirepun Ya Ya, sekitar abad ke-16 ya Sekitar abad ke-16 Ya Tapi kalau dari dedernya Masih bawaan asli ya Dedernya Guratannya sudah sangat tua ini ya Namun kalau yang warangkanya ini Masih Baru Saya pesenkan baru dari kayu kemuning tua Dan ini sangat Sangat bersejarah sekali ya Pusaka ini sangat bersejarah sekali ya Karena saya dapatkan dari seorang Sesama penghubi, kolektor dan sekaligus Dia pemerhati budaya Sunda ya Budaya Sunda dari Garut ya Saya dapatkan dari beliau Ya, sesama penghubi juga Pusaka Lestari ya Lestari Pusaka Yang juga seorang pemerhati kebudayaan Sunda Kuno dan bahkan pusaka-pusaka kuno yang dari Jawa Barat ya Dan saya beruntung sekali bisa Merawat ya Berkesempatan merawat dan ikut melestarikan salah satu Artefak Busaka ya Ini Dulunya Ini Pemilik terdahulunya ini Termasuk salah satu tokoh Dari Kabupaten Garut ya Salah satu tokoh Tokoh besar Di Kabupaten Garut Jawa Barat Ya Dan Kolok ini Kiaikan Kiaikan Jeng Naga Geni ini Adalah peninggalan dari Sunan Cipancar Ya Sunan Cipancar Salah satu Salah satu Ulama Pendakwah Penyebar Agama Islam Di pedalaman Jawa Barat Ketika itu Yaitu ketika Eee 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 Eksistensi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran Di bawah Raja Siliwangi Sudah mulai Merdup ya Dan berkembang Kesultanan Cirebon Ya Yang sudah mulai Masuk Ya Menggantikan eksistensi Kerajaan Pakuan Pajajaran Di masa itu Di sekitar abad ke Eee 16 Ya Dan bisa kita lihat Bilahnya ya Bisa kita lihat Bilahnya Ini adalah Eee Bilah dari Kiai Kanjeng Naga Geni Milik Dari Salah satu Benda pusaka milik Dari Sunan Cipancar Di masa lalu Ya Saya dapatkan Pusaka ini dari Ahli waris Ya Dari ahli waris beliau Ya Yang seorang tokoh Budayawan Juga Tokoh budayawan Dan pelestari Benda-benda pusaka juga Ya Ini kecil ya Ya Namun Sangat Memiliki Nilai sejarah Yang sangat tinggi Ya Bisa kita lihat Dari ujungnya ya Dari ujungnya Bisa dilihat ya Bisa kita lihat Dari ujungnya Ya Memang ini Sangat Sangat ini sekali ya Sangat otentik sekali ya Kalau kita lihat ya Nah Ini saya terang Ya Saya terang ya Disini Kita perhatikan Detail Detail Bilahnya Ya Ya Ini sangat berserat Ya Ini usianya Sudah sangat-sangat tua ya Ini dedernya Masih bawaan asli Dedernya Kiai Kanjeng Naga Geni Ini masih dedernya Masih bawaan asli Ya Bisa dilihat ya Ya Masih Ini sangat kuno sekali Ini salah satu peninggalan dari Milik dari Sunan Cipancar Seorang ulama Penyebar agama Islam di Kabupaten Garut Kalau dulu namanya Limbangan ya Limbangan ya Kita lihat detailnya ya Sangat bagus ya Ini kalau Kayunya ini ya Ini kayunya masih baru Ya Saya pesen ke Tukang merangkingnya Pakai kayu Kemuning ya Tapi kemuning tua ya Kayu kemuning tua Untuk perawatan Pusaka ini Ya Saya menggunakan Minyak pelati ya Minyak pusaka Melati ya Melati Kraton ya Ini yang saya pakai Ya Ini ya Bisa dilihat ya Ini detail keindahannya Jadi Saya sedikit menceritakan Terkait Sejarah ya Siapa sih Sunan Cipancar itu ya Dari Pusaka yang saya dapat ini Dahulu adalah Salah satu Ageman Koleksi dari milik Sunan Cipancar Seorang ulama Penyebar agama Islam Di Garut ya Lah Dulu di Daerah Garut itu Ada namanya itu Balubur Limbangan Balubur Limbangan itu Dulu adalah Ibu kota kabupaten Sebelum beralih ke Garut Ya Jadi Balubur Limbangan itu Dikenal juga sebagai Tempat persinggahan Para ulama-ulama ya Yang tersohor Ya Yang bahkan Tempat persinggahan Ulama ini Sampai terdengar hingga Kesultanan Cirebon ya Di kota Cirebon ya Dan Kita tahu juga ya Bahwa Pada akhirnya Balubur Limbangan ini Menjadi sebuah Ibu kota ya Ibu kota Semacam Ibu kota Kabupaten ya Semacam ibu kota Kabupaten ya Dimana Pemukimannya itu Banyak dihuni oleh Para pejabat ya Para pejabat Para menak ya Pejabat kerajaan Perwakilan Kesultanan Cirebon Yang Ada di sana Ya Dan Nama Limbangan itu Memiliki Arti Mengimbangi ya Dalam artinya itu Mengimbangi Cirebon Yang sama-sama Memiliki Banyak Pendakwa Islam ya Ulama ya Ulama yang sangat hebat Di masanya yang Mengebarkan agama Islam Hingga sampai ke pelosok Pedalaman di Jawa Barat Ya Di Limbangan itu Sepening Sempat dikuasai oleh Kesultanan Cirebon ya Setelah Runtuhnya Kerajaan Pakuan Pajajaran Pasca Prabu Siliwangi ya Dimana Waktu itu Kesultanan Cirebon Dipimpin oleh Sarif Hidayatullah Atau Sunan Gunung Jati ya Sekitar tahun 1552 Hingga sampai 1570 ya Kalau saya tidak salah Dan Awalnya Daerah Limbangan itu Dikuasai oleh Seorang Bupati ya Seorang Bupati ya Limbangan itu Dipimpin oleh Seorang Bupati Bupatinya itu Yang terkenal ya Yang terkenal itu adalah Awalnya ya Awal pemegang kekuasaan Limbangan adalah Prabu Liman Sanjaya Cucu dari Prabu Siliwangi Dan anak Dari Prabu Laja Kusumah Prabu Liman Sanjaya Kemudian digantikan oleh Anaknya yang bernama Raden Wijaya Kusumah Pertama Yang lebih dikenal Dengan julukan Sunan Dalam Cipancar Yaitu salah satu Tokoh Penghebar agama Islam Yang ada di Kabupaten Garut Ya saat ini ya Yang ikut Menghebarkan Da'wah Islam Sampai ke Pedalaman Jawa Barat Ya Dan Raden Wijaya Kusumah Pertama ini Kemudian ditunjuk oleh Sultan Sarif Hidayatullah Sultan dari Kesultanan Sirebon ya Untuk menjadi Bupati Limbangan Yang kemudian dikenal Sebagai Bupati Galih Pakuan Yang sangat termasuk Akan kebijaksanaannya Dalam memimpin Ya Dan cakep dalam Memerintah Ya Jadi Sebelum Namanya dikenal Garut itu Dulu dikenal dengan Nama Kabupaten Galih ya Galih Pakuan Ya Jadi namanya Kabupaten Galih Pakuan Bupatinya juga Bupati Dari Galih Pakuan Ya Semasa Dikuasai oleh Kesultanan Sirebon Nah ini ada Cerita Cerita menarik Ketika itu Sultan Sarif Hidayatullah Mengadakan Rapat pertemuan Pendopo Di Cirebon ya Di Pendopo Kesultanan Jadi mengundang Semua Para bawahannya Bupati Ya Untuk Para Bupati Adipati Untuk datang Menemunya Di Pendopo Cirebon ya Ya karena Kondisi Kondisi saat itu Perjalanan Dari Kabupaten Galih Pakuan Ke Cirebon Itu Gak seperti Jaman sekarang ya Itu melewati Pedalaman hutan Yang sangat-sangat Terjal ya Kondisi alamnya ya Jadi Ada Sebuah Perintitah Dari Sultan Cirebon Kala itu Bagi Para abdi Kerajaan Yang datang Terlambat Maka bisa Dikenakan Hukuman mati Ya Namun Memang Nyatanya Kala itu Sunan Cipancar ya Yang menjadi Bupati Galih Pakuan Memang datang Terlambat Mengadap Sultan Sarif Hidayatullah Ya ketika Sampai di Pendopo Para Al-Gojo Dari Kerajaan Kesultanan Cirebon Itu Menggunuskan Keris ya Ke Sunan Cipancar Namun Tidak mempan Ya Ceritanya ya Dan tiba-tiba Yang Al-Gojo Yang itu Menggunuskan Keris pada Jatuh Lemas Tidak berdaya Menghadapi Kesaktian Dari Bupati Galih Pakuan Kala itu Yaitu Sunan Cipancar Hal itu Sempat menimbulkan Kegaduhan ya Kegaduhan rame Di Pendopo Keraton Hingga Mengibatkan Sultan Sarif Hidayatullah Ketika itu Sampai turun Dan melihat Mengaksikan Kejadian itu Dan kemudian Sunan Cipancar Dengan sikap Rela Diukumati Menggunakan Kerisnya Yang di Yang lalu diberikan Kepada Sultan Sarif Hidayatullah Alias Sunan Gunung Jati Ketika itu Salah satu Wali Songol Pengibat agama Islam Di Jawa Terutama di Jawa Barat Ternyata Sultan Sarif Hidayatullah Atau Sunan Gunung Jati Ini Kaget Ternyata Pusaka Yang Keris Yang diserahkan Kepada Sunan Cipancar Kepada dirinya Untuk Sebagai Alat Eksekusi Ternyata Adalah Berlafaskan Huruf Arab Berlafaskan Huruf Arab Olai Kiroha Fidinio Ada huruf Al-Quran Yang terukir Pada Keris tersebut Nah Yang ini Akhirnya Yang membuat Sultan Sarif Hidayatullah Atau Sultan Gunung Jatuh Ini takjub Bahwa Keris Yang diserahkan Kepadanya itu Melalui Sunan Cipancar Ternyata Adalah Milik Prabu Kian Santang Ya Prabu Kian Santang Itu Salah satu Pendekar Pendekar Salah satu Bangsawan Dari Terah Kerajaan Pajajaran Yang sudah memeluk Islam Dan kemudian Menyebarkan Agama Islam Hingga sampai Ke pelosok Jawa Barat Karena dia Tahu betul Oh ini Ternyata Keris pusaka Milik Sunan Cipancar Ini Ternyata Adalah Dahulu Adalah Milik Prabu Kian Santang Berarti Sunan Cipancar Ini Termasuk Adalah Orang Yang Paling Berjasa Ya Dalam Menyebarkan Dakwah Ajaran Islam Hingga Sampai Kepedalaman Jawa Barat Akhirnya Sultan Sarif Hidayatullah Ketika itu Memberikan Ampunan Kepada Sunan Cipancar Bahkan Kabupaten Galif Pakuan Berubah menjadi Nama Limbangan Atau Imbangan Artinya Mengimbangi Mengimbangi Kota Cirebon Atau Kesultanan Cirebon Ketika itu Sebagai pusat Pemerintahan Yang Banyak memiliki Pendakwah-pendakwah Islam Ulama-Ulama Yang Handal Yang Tersehol Yang Dapat Menyebarkan Ajaran Islam Hingga Sampai Kepelosok-pelosok Pedalaman Di Jawa Barat Itu Ceritanya Seperti itu Dari Sejarah yang Saya Baca ya Dan Kita tahu sendiri Bahwa Raden Wijayaku Suma Satu ini Atau yang dikenal Sebagai Sunan Cipancar Ini Yang Dikenal Sebagai Bupati Galih Pakuan Kemudian Berubah menjadi Daerahnya Menjadi Limbangan Atau menjadi Bupati Limbangan Ini yang Kemudian Menurunkan Terah Para Bangsawan Atau Bupati Bupati Yang Berasal dari Garut Jawa Barat Ya Di Masa itu Dan Ini Alhamdulillah Alhamdulillah Saya bisa Mengoleksi Salah satu Pusaka Pusaka Peninggalan Dari Sunan Cipancar Atau Raden Wijaya Kusuma Pertama Yaitu Pusakanya Adalah Berupa Golok Mini Golok Cimatan Kiai Kanjeng Naga Geni Kiai Kanjeng Naga Geni Ini yang Saya Rawat Yang Saya Rawat Ada Banyak Peninggalan Pusaka Milik Sunan Cipancar Mungkin Ada Beberapa Yang Menjadi Pusaka Milik Kabupaten Atau Pusaka Milik Kabupaten Atau Milik Pusaka Daerah Namun Ada Juga Pusaka Yang Dimiliki Oleh Ahli Waris Keturun Nanya Diwariskan Turun Temurun Kepada Ahli Keturun Dan Ini Salah Satunya Yang Saya Dapatkan Ini Otentik Dari Tempa Lipat Besinya Ini Kas Pajajaran Kas Era Pajajaran Atau Jawa Baratan Kulonan Itu Ya Dan Ini Sangat Tua Sangat Tua Sekali Bisa Dilihat Bisa Dilihat Sangat Tua Sekali Sangat Tua Sekali Bisa Dilihat Ya Ya Tuh Ya Sangat Tua Sekali Ya Untuk Perawatan Selalu Saya Kasih Minyak Ini Minyak Melati Minyak Melati Energinya Ada Energinya Bagus Energinya Menenangkan Namun Untuk Awal-awal Memegang Pusaka Ini Memang Kepalanya Agak Pusing Saya Agak Pusing Saya Ngalami Ketika Agak Berat Mungkin Sekitar Tiga Hari Awal Ketika Setelah Pusaka Ini Datang Tiba Ketika Saya Pegang Saya Mengalami Pusing Dan Mual Mungkin Karena Baru Adaptasi Namun Setelah Berikutnya Ini Enteng Enteng Maksudnya Menenangkan Mungkin 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 Masih Adaptasi Awal Pas Pusaka Ini Baru Datang Namun Sekarang Saya Mengalaminya Ketika Merasakan Energinya Energinya Cukup Besar Pusaka Ini Energinya Cukup Besar Dan Menenangkan Menenangkan Efeknya Itu Kalem Frekuensi Getarannya Kalem Dari Pusaka Salah Satu Pusaka Kayunya Kayu Tua Bisa Dilihat Handlenya Tua Golok Peninggalan Sunan Cipancar Dari Garut Jawa Barat Kalau Dulu Namanya Kabupaten Galih Pakuan Ini Masih Baru Saya Pesan Ke Meranggi Untuk Dibuatkan Apa Karena Ini Gak Ada Warangkanya Waktu Itu Yang Dibuatkan Warangkanya Namun Dengan Gaya Kesultanan Cirebon Yaitu Karena Memang Sunan Cipancar Ketika Itu Memang Menjadi Bupati Galih Pakuan Atau Limbangan Yang Berada Di Bawah Kekuasaan Kesultanan Cirebon Masa Era Sarif Hidayatullah Atau Sunan Gunung Jati Berkuasa Di Cirebon Atau Jawa Barat Setelah Eksistensi Kerajaan Pakuan Pajajaran Yang Dipimpin Oleh Prabu Siliwangi Runtuh Yang Bilang Prabu Siliwangi Moksa Atau Bagaimana Saya kurang Paham Namanya Jelas Asal Usul Dari Pusaka Ini Cukup Bisa Diketahui Kiai Kanjeng Naga Geni Pusaka Cimatan Golok Mini Dahulu Milik Sunan Cipancar Bupati Galih Papuan Era Kesultanan Cirebon Abad Ke-16 Abad Ke-16 Ya Saya rasa Cukup Terkait Terkait Apa Materi Yang saya Sampaikan Terkait Bagus Kali Sangat Indah Kita Lihat Detailnya Sangat Indah Kiai Kanjeng Naga Geni Oke Terima Kasih Sobat-sobat Puto Semuanya Sudah Menyaksikan Konten Youtube Saya Kali Ini Sekedar Menguri-nguri Budaya Melestarikan Warisan Nenek Moyang Warisan Leluhur Kalau bukan Kita Kalau bukan Kita Anak Susunya Siapa Lagi Yang Memerawat Artifak Benda-benda Sejarah Seperti Ini Pesan Saya Ini Konten Untuk Konten Kali Ini Tidak Untuk Diperdebatkan Ambil Sisi positifnya Yang Sisi Tidak Baiknya Tidak Usah Diambil Intinya Ini Sebagai Konten Sejarah Sekaligus Hiburan Jadi Jangan Terlalu Dibawa Serius Saya Tidak Mencari Pembenaran Tidak Tidak Mencari Pembenaran Kesimpulan Kita Kembalikan Kepada Para Penonton Masing-masing Kebenaran Dan Kesimpulan Silahkan Penonton Menentukan Menilainya Sendiri Dan Tidak Perlu Untuk Di Perdebatkan Saya Rasa Itu Terima Kasih Sobat Sobat Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh